Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang pencaring channel akan memberikan informasi seputar apa sih yang akan kamu lihat setelah maintenance nanti Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke yang pertama teman-teman semua disini Konami itu udah mengkonfirmasi bahwa pada hari ini itu akan terjadi maintenance dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai jam 15 waktu Indonesia Barat ataupun jam 10 waktu Malaysia sampai jam 4 petang waktu Malaysia tetapi bagi kamu yang udah gak sabar untuk mainan e-footballnya teman-teman semua kamu silahkan untuk langsung aja cek sekitar jam 14 waktu Indonesia Barat biasanya udah bisa dibuka kemudian disini Konami sudah mengkonfirmasi masih akan ada bonus login reguler teman-teman semua dimana dengan 7 hari login berturut-turut teman-teman semua di hari kelimanya kamu akan mendapatkan 50 koin ning takuning-kuning dari Konami selanjutnya disini Konami juga sudah mengkonfirmasi telah melakukan perubahan rating ya teman-teman semua di pemberon V2.4.0 nya dimana seiring membaiknya performa Arsenal teman-teman semua sang pemuncak kelas main EPL Konami itu mengupdate rating boosting dari pemain-pemain standar dari Arsenal tak kenal-kenal pucuk dingin nih bas singgol dikit dong nah disini teman-teman semua Konami sudah mengkonfirmasi untuk rating boosting Saka teman-teman semua yang awalnya itu 95 sekarang dia itu bisa kamu jadikan 96 dengan syarat teman-teman semua kamu menggunakan racikannya itulah racikan otomatis dengan gaya main timnya itu bisa nyampe 100 taketus-ketus kemudian ada update juga di partai teman-teman semua yang asalnya 93 menjadi boostingannya bisa nyampe ke 94 kemudian ada juga Udigard yang berubah teman-teman semua yang awalnya boostingannya cuma bisa nyampe 95 sekarang bisa dinaikkan menjadi 96 termantul-mantul kemudian teman-teman semua ada juga si Saliba yang awalnya boostingannya 93 sekarang menjadi 94 kemudian selain update boosting rating pemain standar dari klub terbaik di muka bumi ini teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi mengupdate rating boosting dari pemain-pemain Manchester United yang digadang-gadang akan tsunami trofi di 2023 ini ngeri 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 nah disini teman-teman semua Konami sudah mengkonfirmasi untuk keras prot ke prot ke prot yang versi standar player ya teman-teman semua itu sudah di upgrade boostingannya dari yang awalnya cuma 92 sekarang itu bisa nyampe ke 94 kemudian ada juga si Anthony teman-teman semua yang awalnya 94 sekarang di update lagi bisa nyampe ke 95 termantul-mantul kemudian ada juga si Kodi Gakpo teman-teman semua yang awalnya itu cuma 93 aja sekarang boostingannya udah bisa nyampe ke 95 termantul-mantul selanjutnya gamunenya bertanya-tanya bagaimanakah dengan POTW UCL termantul-mantul sayangnya teman-teman semua sampai sekarang Konami itu belum mengkonfirmasi apakah akan ada POTW UCL termantul-mantul cuma kemungkinan besar sih nggak ada karena minggu ke depan lag kedua akan dimulai kembali teman-teman semua jadi kemungkinan Konami akan nunggu lag duanya beres terlebih dahulu setelah lag keduanya beres teman-teman semua Konami baru akan mengeluarkan paketan selection dari UCL termantul-mantul kemudian Konami juga sudah mengkonfirmasi masih akan ada acara tantangan dimana kamu itu akan mendapatkan 50 koin ning tak kuning-kuning dengan menyelesaikan tantangan yang ketiganya kemudian teman-teman semua disini banyak banget yang menanyakan kepada Open Sharing Channel tentang new manager pack termantul-mantul karena seperti yang kita keteh bersama bahwa tema untuk season ketiga ini teman-teman semua itu untuk paketannya adalah paketan manajer ya teman-teman semua bukan paketan klub pack nah disini teman-teman semua Konami kemarin kan sudah mengeluarkan si Pep Guardiola dan juga tentunya Johan Kurib dimana seperti yang kita keteh bersama mereka berdua adalah pelatih dari Barcelona tak kena-kena kemudian pertanyaannya apakah Konami itu akan mengeluarkan manajer pack kembali teman-teman semua sayangnya sampai sekarang teman-teman semua Konami belum mengkonfirmasi akan ada paketan baru untuk new manajernya tetapi teman-teman semua kemungkinan ini masih ada karena seperti yang kita keteh bersama bahwa selain dari Barcelona teman-teman semua Konami juga memiliki ofisial partner klubnya itu ada Manchester United dan juga tentunya Arsenal tak kenal-kenal sehingga teman-teman semua Konami bisa aja mengeluarkan paketan manajer dari Alex Ferguson ataupun Arsene Wenger seperti yang terjadi pada Pep Guardiola dan juga tentunya Johan Kurib dimana mereka keluar manajer packnya yang versi Barcelona tak kena-kena selanjutnya pertanyaannya bagaimanakah dengan bocoran pemain epic tak kepik-kepik dan juga tentunya POTW dari Konami sayangnya teman-teman semua sampai sekarang datanya itu masih dikunci sama Konami jadi disini gue cuma bisa memberikan bocorannya sesuai dengan apa yang gue bagikan di video pembaruan kamis kemarin teman-teman semua untuk pemain epic tak kepik-kepiknya teman-teman semua seperti yang kita keteh bersama bahwa di V2.4.0 kemarin ini adalah data epic big time yang dimasukkan sama Konami dan seperti yang kita keteh bersama di minggu kemarin ini udah keluar dari Liga Spanyol tak kenyol-kenyol teman-teman semua kemudian minggu kemarinnya udah dari Liga Inggris kemungkinan teman-teman semua di minggu ini itu akan keluar dari Liga Itali atau dari Bundesliga dan kalau kita lihat di data pack V2.4.0 untuk epic tak kepik-kepik dari Itali teman-teman semua ini ada 3 paketan yang pertama itu ada paketan AC Milan teman-teman semua dimana big time-nya itu adalah Paolo Maldini kemudian ada juga update-an dari Ambrosini serta Dona Duni ada juga paketan dari Inter Milan Taklan-Klan teman-teman semua dimana Konami memasukkan Adriano, Julio Cesar dan juga tentunya Ivan Cordoba atau bisa juga keluar AS Roma teman-teman semua dimana disini Konami mengupdate satu pemain baru lagi teman-teman semua yaitu adalah Vikandela termantul-mantul dan untuk pemain POTW-nya teman-teman semua disini gua cuma bisa kasih bocorannya aja teman-teman semua karena sampai sekarang memang datanya masih dikunci sama Konami yang pertama teman-teman semua kemungkinan besar akan muncul Leo Messi Takasi-Kasi dengan gaya permainannya adalah penyerang bayangan teman-teman semua boostingannya paling bisa nyampe ke 99 kemudian ada juga si Deris teman-teman semua yang gaya permainannya adalah perusak rating boostingnya bisa jadi ke 98 kemudian ada juga si Gimenez teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah perusak rating boostingnya bisa nyampe ke 96 tak ke 6 ke 6 kemudian ada juga si Kumen teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah saya produktif boostingannya bisa nyampe ke 97 kemudian untuk si C-Keeper teman-teman semua disini diisi sama si Castellis teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah defensive goalkeeper rating boosting sementaranya paling bisa nyampe 95 aja kemudian ada juga si Ito teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah pemburu celah rating boostingnya bisa nyampe ke 95 tak kema-kema kemudian disini juga ada si Oskip dengan gaya permainannya adalah perusak dengan rating boostingnya kemungkinan bisa nyampe ke 94 kemudian disini ada juga si Mbala Njola teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah pemburu goal rating boosting sementaranya paling bisa nyampe ke 93 kemudian disini ada pemain muda yang mencuri perhatian dari Real Madrid tak kederit-kederit teman-teman semua memang Real Madrid ini teman-teman semua dihuni oleh talenta-talenta muda yang sangat berbakat dan juga tentunya yang terakhir ada si Gabri Veiga dengan gaya permainannya adalah pemburu celah rating boosting sementaranya bisa nyampe ke 93 termantul-mantul dan gue ingatkan kembali ya teman-teman semua untuk pemain epic tak kepik-kepik dan juga tentunya pemain POTW-TKW-KW yang gue jelaskan teman-teman semua ini sifatnya masih prediksi karena tentunya sampai sekarang datapacknya itu masih dikunci sama Konami dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa sayawekan terima kasih telah menonton Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton